Ahmad Surkati, beliau itu pernah ditanya di majalahnya Dakhir tentang Wahabiyah. Ingat beliau itu hidup di masa ketika itu terjadi perang antara Al-Sa'ud dengan pemerintahan-pemerintahan Alawiyin, Ashraf yang ketika itu menguasai Mekah. Guru-guru Syekh Ahmad Surkati, kebanyakan dari orang-orang Mekah yang mereka mendapatkan informasi yang salah tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengaku Nabi. Yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengajak kepada Madhab Baru. Yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kalau ada orang salawat itu dipukul. Dikatakan mereka tidak percaya dengan karomahnya para wali. Mereka tidak menghormati para nabi. Banyak tuduhan-tuduhan itu yang itu ditulis oleh ulamak Mekah. Syekh Ahmad Surkati, beliau membaca insyaAllah beberapa tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka di kitab Az-Zakhirah, beliau itu menjelaskan ketika ditanya tentang Wahabiyah, beliau itu sampai gemetar nulis. Karena apa? Karena buruknya tuduhan orang kepada Wahabiyah. Karena dulu aliran Wahabiyah itu adalah aliran Wahabiyah yang ada di Afrika sana. Yang mereka adalah kelompok Kularij. Yang mereka membunuh orang-orang yang tidak bergabung dengan mereka. Itu yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi Syekh Ahmad Surkati mengatakan, tidak ada yang menghubung aku dengan mereka, kecuali yang menghubungkan antara aku dengan orang-orang Islam lainnya, yang ditulis oleh kitab wa sunnah. Itu ucapan Syekh Ahmad Surkati. Kalau berkaitan dengan kitab Muhammad Abdul, iya, Syekh memang membaca kitab Tauhid karanya Muhammad Abdul. Dan itu yang sampai kepada beliau. Jadi kalau kita lihat, ya pada masa itu ingat, kita harus memposisikan diri kita ketika melihat Syekh Ahmad Surkati di masa peperangan Belanda. Belum merdeka Indonesia. Kitab-kitab sangat sedikit sekali. Informasi yang sampai, itu jemaah haji ketika pulang, itu dikasih selebaran-selebaran tentang adanya aliran Wahabiyah. Sehingga antun kalau baca, waduh, ini sangat takut sekali. Makanya ada seorang yang kerjanya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kerjanya melaknat Syekh Muhammad Abdul Wahab. Jadi habis pengajian, di India ini, dia mengatakan waridnya, laknatullah ala Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti itu, setiap kajian. Akhirnya datang orang dari Arab Saudi. Dia melihat, ini Syekh kenapa dia mencala Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya itu orang bawa kitab Tauhid. karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dirobek sampulnya. Dia datang ke rumahnya. Ustaz, Ustaz, Anda dapat kitab, Ustaz. Atau kitabnya bagus apa enggak? Mungkin Ustaz koreksi. Oh iya, disini, Ustaz. Dibaca, Ustaz. Selesai. Tanya, kitabnya siapa yang bagus banget? Ustaz, Ustaz mau. Coba yang ada sampulnya. Tanya, Anda carikan, Ustaz. Dibelikan itu. Kata Ustaznya, ini Muhammad bin Abdul Wahab yang kita celah setiap kajian. Iyaw, Ustaz. Kita telah menjolimi orang ini. Maka setiap selesai pengajian, itu yang tadinya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dilubah mendoakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka yang kenapa? Kitab, kitab di Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, banyak dicetak di Indonesia. Tidak ditulis Muhammad bin Abdul Wahab. Ditulis Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. At-Tamimi ditulis itu. Kenapa? Karena orang kalau Wahab, Wahab, aduh, Wahab dia. Enggak, sudah. Enggak mau baca, sudah. Takut. Karena di benak dia itu, ada informasi yang salah.